Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah jumpa kembali di channel youtube kami Lukman Masuti Mudah-mudahan para penonton semua dimanapun anda berada Kabarnya senantiasa baik dan sehat semuanya Amin Nah kembali pada seputar rayap Ya kali ini saya mendapatkan pertanyaan dari saudara kita Yaitu Bapak Andi Rahwan Yang memiliki pertanyaan Mas nanya apakah bisa disemprotkan di daun pintu yang tidak terlihat rayapnya Yang terlihat hanya butiran-butiran kecil Hasil digerogotin rayap Ya jadi pintu rumahnya Bapak Andi Rahwan ini Digerogotin rayap Tapi tidak kelihatan karena rayapnya ada di dalam Yang terlihat hanya Sampah kotoran butiran-butiran kecil yang ada di lantai Kebetulan saya sendiri juga punya pengalaman yang sama Pintu di rumah itu juga digerogoti hama bubuk kayu atau rayap Ya bagaimana cara mengatasinya Pastikan teman-teman melihat video ini sampai selesai Nah teman-teman ini adalah contohnya Kayu yang terserang hama pemakan kayu Entah itu rayap maupun kumbang bubuk kayu Apakah bisa disemprotkan di luarnya Karena posisi rayap ada di dalam kayu Ya seperti ini teman-teman Caranya yang benar adalah Pertama kita harus menemukan lubangnya dulu Ya kita temukan lubangnya kita perhatikan Nah itu jatuh teman-teman Ini adalah kotorannya Pertama kita temukan dulu ini lubangnya sangat kecil Nah itu menjatuhkan kotoran Ya temukan lubangnya Kemudian bukan disemprotkan Tapi kita menggunakan jarum suntik Ya mengenai bahannya apa Banyak sekali yang bisa digunakan untuk membasmi rayap Maupun hama pemakan kayu Bisa menggunakan sun leg dicampur garam Bisa menggunakan solar Menggunakan oli Bensin atau obat rayap Itu juga bisa Ini adalah contoh kotorannya Ya itu kita perlu menggunakan Jarum suntik seperti ini teman-teman Ya ini hanya contoh saja Setelah kita menumpukan lubangnya Baru kita suntikan Ya di lubang tadi Baru Hama pemakan kayunya bisa Mati ya Itu teman-teman Sementara kalau cuma disemprotkan di luar Ya dia terlindungi Tidak kena semprot Karena lubangnya kecil ini perlu menggunakan jarum suntik Dan apabila di rumah Anda Baik di bawah lemari Di bawah pintu Kusen kayu Di jendela Maupun yang lain Terdapat banyak butiran-butiran kecil Kotoran pemakan kayu seperti ini Coba Anda periksa Pasti akan ditemukan lubangnya Ya itu harus cepat diatasi Kalau tidak nanti kayunya semakin kropos Dimakan rayap Ya Mudah-mudahan video ini bermanfaat Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton